Matahari esok pagi jilid 19. Tetapi bukankah persediaan itu bukan milik kita? Tentu bukan. Kau jangan terlampau bodoh, seperti sudah aku katakan, kita memanfaatkan keadaan. Aku membeli ternak itu dengan harga biasa. Tetapi aku dapat menjual kepada orang-orang yang ada di dalam lingkungan dalam keperajuritan Mataram dengan harga yang tinggi. Mereka tidak akan menolak karena mereka memerlukannya segera. Sudah tentu mereka tidak akan sempat membeli seekor demi seekor seperti aku di padukuhan-padukuhan kecil. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi tiba-tiba ia menjawab, tetapi tidak kali ini ayah. Kali ini aku akan mencoba mengatur perasaanku lebih dahulu. Aku ingin menyembuhkan luka yang telah mengoyak hatiku. Oh, kau sekarang tiba-tiba saja menjadi cengeng. Seperti pangeripta cerita-cerita dalam tembang macapat. Bukankah hatimu tidak terbuat dari daun pisang yang mudah koyak? Manguri tidak menyaut. Besarkan hatimu. Hari-harimu masih panjang. Kau masih mungkin sekali memiliki hari-hari yang cerah. Hari ini matahari tenggelam, tetapi esok pagi, matahari itu akan terbit kembali. Manguri tidak menjawab, dan ayahnya berkata seterusnya, tetapi lain kali kau harus bersedia belajar melakukan pekerjaan ini, supaya kau kelak dapat menyambung usaha ayah yang sudah kau lihat sendiri hasilnya. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Jika demikian, hati-hatilah kau di rumah. Kendalikan lamat baik-baik. Jangan terlampau kasihasiakan anak itu. Jangan terlalu sering kau bentak-bentak. Ia anak baik. Ia dapat menjadi pelindung dari seluruh keluarga ini. Manguri menganggukkan kepalanya pula. Jaga ibumu baik-baik. Jangan kak sakiti hatinya. Ia menjadi semakin tua meskipun tampaknya seperti kakakmu saja. Sekali lagi Manguri menganggukkan kepalanya. Kau menjadi penggantiku di rumah kalau aku tidak ada. Baik ayah jawab Manguri kemudian. Maka ayah Manguri itu pun kemudian minta diri kepada istrinya dan seisi rumahnya. Beberapa orang pengawal sudah siap di halaman yang luas itu yang kemudian akan pergi bersama-sama dengan ayahnya, mengambil ternak-ternak yang sudah terkumpul di kebon peternakannya, dan membawanya ke Mataram. Ketika ayah Manguri itu melintasi pintu regol, ia melihat lamat berdiri termangu-mangu. Sejenak ia berhenti, katanya, jaga rumah ini baik-baik. Lamat menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Keamanan rumah ini adalah tanggung jawabmu. Kau tahu, bahwa banyak masalah masih dapat timbul karena pokal Manguri itu. Mungkin orang-orang surah sapi, mungkin anak-anak muda yang mendendamnya, atau barangkali karena kesalahannya, maka kiedemang berbuat sesuatu atas keluarga ini. Aku akan berusaha sebaik-baiknya, jawab Lamat. Ayah Manguri tersenyum. Ia tahu benar kemampuan yang tersimpan di dalam diri raksasa itu. Sekali lagi ayah Manguri itu berpaling. Dilihatnya istri dan anaknya berdiri termangu-mangu di belakangnya. Ingat Manguri katanya jangan berbuat aneh-aneh. Manguri mengangguk. Maka iring-iringan kecil itu pun kemudian meninggalkan regol rumah Manguri yang besar, menuju ke sebuah pategalan yang dipergunakan oleh ayah Manguri untuk menyimpan ternaknya yang sudah terkumpul sebelum terjual. Manguri dan ibunya pun kemudian berdiri di regol sambil memandangi iring-iringan yang semakin lama menjadi semakin jauh. Perlahan-lahan Manguri mengangguk-angguk. Tanpa sesadarnya ia berkata, semuanya membawa senjata. Pekerjaan ayahmu adalah pekerjaan yang berbahaya dalam keadaan seperti sekarang ini berkata ibunya, di sepanjang jalan dapat saja iring-iringan ternaknya bertemu dengan beberapa orang penjahat. Manguri mengangguk-anggukkan kepalanya, dan tiba-tiba saja ia berkata, pekerjaan yang menyenangkan, sebuah petualangan yang dapat memberikan banyak penghasilan. Ibunya memandang wajah Manguri yang masih terpaku pada bintik-bintik yang bergerak semakin jauh, kau mulai tertarik pada pekerjaan itu? Manguri mengangguk, ya, banyak sekali yang dapat dikerjakan. Mendapat uang, bertualang, dan apa saja di sepanjang perjalanan. Manguri ibunya mengerutkan keningnya, itukah yang menarik perhatianmu? Bukan usaha yang memerlukan ketekunan dan keuletan. Tentu ibu. Tanpa ketekunan dan keuletan, ayah tidak akan dapat menjadi pedagang ternak yang besar seperti sekarang. Nah, hal itulah yang harus mendapat perhatian. Tentu. Tetapi di samping kesibukan itu kadang-kadang seseorang memerlukan juga selingan yang segar. Manguri, apa maksudmu dengan mengatakan hal itu? Tidak ibu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Ibu tahu, saat ini hatiku serasa sedang terluka. Aku memerlukan tempat yang dapat memberikan kesejukan di dadaku yang serasa gersang. Ibunya menarik nafas dalam-dalam, ah kau tetapi Manguri justru tersenyum. Bintik-bintik di kejauhan itu kini sudah hilang di telan tikungan. Dalam pada itu, bintik-bintik di kejauhan itu pun kini telah hilang di balik tikungan, sehingga Manguri kemudian berkata, ayah sudah tidak kelihatan lagi. Perjalanannya kali ini adalah perjalanan yang pendek. Ayah hanya pergi ke Matara membawa ternaknya, sehingga tidak lebih dari tiga atau empat hari ayah pasti akan sudah selesai dengan segala urusannya. Belum tentu sahut ibunya, kadang-kadang ayahmu memerlukan waktu sepekan untuk menunggu penyelesaian pembayarannya. Kalau uang itu ditinggalkannya, maka pembayaran itu justru akan tertunda-tunda semakin lama. Manguri mengangguk-angguk, tetapi ia tidak menjawab lagi. Keduanya pun kemudian melangkah meninggalkan regol halaman naik ke pendapa, sementara Lamat yang masih berdiri di regol menggeleng-gelengkan kepalanya. Keluarga ini adalah keluarga yang kaya raya desisnya, tetapi sekedar kekayaan lahiriah. Mereka sama sekali tidak memiliki kekayaan batiniah. Kekayaan rohani. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian melangkah ke halaman belakang. Tetapi ia masih sempat bertanya kepada diri sendiri, tetapi kenapa aku masih juga berada di sini? Pertolongan yang diberikan oleh ayah Manguri, dan sekaligus sebagai belenggu yang dipasang di hati Lamat itu agaknya benar-benar sulit untuk dilepaskannya. Dalam pada itu, kademangan kepandak menjadi semakin ramai karena hari perkawinan Kiedemang pun akhirnya sampai juga. Tiga hari tiga malam di rumah Sindang Sari akan diselenggarakan pertunjukan yang pasti akan sangat menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, bukan saja dari padukuhan gemulung, tetapi juga dari padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Sedang pada hari kelima, bertepatan dengan boyongan penganten, di kademangan pun akan diadakan peralatan yang serupa. Namun penghuni rumah yang kini sudah dihiasi dengan taruh itu sama sekali tidak mewarnai peralatan yang diselenggarakannya. Wajah-wajah mereka tampak suram, betapapun mereka mencoba tersenyum dengan tetangga-tetangga mereka yang telah membantu menyiapkan segala keperluan perkawinan itu. Meskipun demikian seorang perempuan gemuk berkata kepada kawannya yang duduk di sampingnya, lihat, bukankah Sindang Sari sudah tidak menangis lagi? Meskipun wajahnya masih muram, namun nanti, setelah ia tinggal di kademangan, ia akan segera tersenyum. Pamut itu pun akan segera dilupakannya. Baru berapa hari anak itu pergi, Sindang Sari sudah hampir melupakannya. Kawannya mengerutkan keningnya. Jawabnya, tentu, ia berpura-pura menulak, karena ia sudah terlanjur menyatakan cintanya kepada Pamut, supaya kelihatannya ia seorang gadis yang setia. Tetapi lihat saja, sebentar lagi ia akan menjadinya Edemang yang baik. Mungkin ia adalah gadis yang terbaik yang pernah menjadi istri Kidemang. Apa yang baik pada gadis ini? Ia adalah gadis yang cantik. Belum tentu seorang gadis yang cantik dapat menjadi seorang istri yang baik, apalagi pada dasarnya Sindang Sari tidak menyukai Kidemang. Ia akan segera menyukai. Pakaian yang bagus, perabot rumah tangga yang lengkap dan kedudukan yang baik akan membuatnya menjadi seorang istri yang baik. Lebih daripada itu, melihat badannya yang segar dan berisi, ia akan dapat memberikan seorang anak atau lebih kepada Kidemang. Tetapi kawannya mengerutkan keningnya. Dengan bersungguh-sungguh ia berbisik, apakah begitu? Kenapa istri-istri Kidemang yang lain tidak pernah punya anak? Hisuaranya menjadi semakin lirih, istri-istri Kidemang yang terdahulu tidak pernah merasa bersalah karena mereka tidak punya anak. Apakah kau pernah berbicara dengan salah seorang dari mereka? Tentu, tidak seorang perempuan pun yang mau mengakui bahwa ia tidak akan mempunyai anak sebagai seorang janda. Ia tentu akan mengalami banyak kesulitan untuk dipinang orang apabila ia tidak akan dapat mempunyai anak. Mereka mencoba melemparkan kesalahan kepada suami-suami mereka. Kepada Kidemang misalnya. Kawannya tidak menyahut lagi, karena beberapa orang yang lain mendekati mereka dan membantu pula pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Demikianlah, maka ketika saat yang ditentukan tiba, hari itu adalah hari Soma Pahing, rumah Sindang Sari menjadi sangat ramai. Obor-obor telah dipasang di regol halaman yang sudah diperbaiki. Lampu-lampu minyak yang terletak di atas ajuk-ajuk bambu berserakan di seluruh halaman. Tarup janur kuning menghiasi segala sudut dan bahkan di depan tarup di tengah-tengah terikat sepasang tunduan pisang, dua ikat padi, jagung dan dedaunan. Kemudian di hadapan pintu depan tergolek sebuah pasangan lembu, sejembangan air dan bermacam-macam rangkaian upacara penganten. Peralatan yang diselenggarakan di rumah Sindang Sari itu pun menjadi sangat meriah. Ibu Sindang Sari tidak henti-hentinya mempersilahkan tamu-tamunya duduk, menerima sumbangan berupa apa saja, kelapa, beras, dan sayur-sayuran, mempersilahkan mereka makan, kemudian mempersilahkan mereka pindah ke ruang depan. Tiga hari tiga malam, rumah itu dihiasi dengan lampu-lampu minyak yang terang dan obor-obor di regol. Tiga hari tiga malam seisi rumah itu seakan-akan tidak tidur sekejap pun. Ki Demang yang sudah untuk kesekian kalinya menjadi pengantin, untuk sepekan akan tinggal di rumah Sindang Sari setelah di hari yang pertama ia menginjakan kakinya sebagai mempelai dilakukan segala macam upacara adat. Tetapi Ki Demang sendiri selama sepekan itu sama sekali tidak dapat beristirahat pula. Tamu-tamunya datang setiap saat dari segala penjuru kademangan. Selain itu, kawan-kawannya para demang dan bebahu kademangan yang lain pun berdatangan pula untuk mengucapkan selamat. Kadang-kadang di suatu saat, di halaman rumah pengantin perempuan itu terikat lebih dari sepuluh ekor kuda sekaligus. Kuda yang dibawa oleh para tamu yang datang dari luar kademangan kepadak. Namun Ki Demang pun kadang-kadang harus mengerutkan keningnya. Ada pula beberapa orang tamu yang kurang dapat menyesuaikan dirinya. Meskipun hanya sambil bergurau, namun ada di antara mereka yang berkata, Hi, Ki Demang dikepandak, kau benar-benar seorang yang paling beruntung. Bukankah kau kali ini kawin untuk yang kesekian kalinya? Kau masih juga berhasil memikat hati seorang perawan yang begitu cantik dan muda. Kawan-kawannya tertawa serentak, meskipun Ki Demang sendiri menjadi tersipu-sipu dan menegangkan keningnya. Tetapi betapa terkejutnya hati Ki Demang, ketika ia melihat beberapa ekor kuda memasuki regol halaman rumah Sindang Sari. Ternyata yang datang itu adalah beberapa orang perwira dan prajurit Mataram. Apakah yang mereka kehendaki katanya di dalam hatinya yang berdebar-debar, aku baru kawin. Agaknya ada sesuatu yang penting, sehingga beberapa orang prajurit datang sekaligus. Karena itu, maka dengan tergopoh-gopoh Ki Demang sendiri turun dari tangga rumah Sindang Sari menyongsong kedatangan mereka. Tetapi Ki Demang itu pun kemudian berdiri termangu-mangu. Sebelum ia menemui mereka, ternyata Ibu Sindang Sari telah mendahuluinya. Nyai tidak mengabari kami berkata salah seorang perwira. Maaf kakang. Sebenarnya aku memang tidak ingin mengabari siapapun juga. Aku mendengar dari prajurit yang bertugas di kademangan ini untuk melatih para pengawal khusus yang masih tinggal dan menurut pendengaranku akan ditambah lagi. Tentu, tentu mereka mengetahuinya Nyai Wiratapa berhenti sejenak, lalu, silahkan. Ketika Nyai Wiratapa berpaling, dilihatnya Ki Demang sudah berdiri di depan tangga rumahnya. Itulah menantu kudesis Nyai Wiratapa. Para prajurit itu mengerutkan keningnya, bukankah ia Demang di Kepandak? Benar. Orang itulah Demang di Kepandak. Beberapa orang perwira saling memandang sejenak. Tetapi mereka tidak bertanya sesuatu. Meskipun demikian Nyai Wiratapa telah dapat menebak isi hati mereka, sehingga tanpa malu-malu, bahkan seolah-olah ia mendapat saluran untuk menumpahkan perasaannya, ia pun berkata, Jangan terkejut kalau menantuku terlampau lambat kawin. Apakah ia belum pernah kawin salah seorang dari prajurit yang datang itu bertanya. Tetapi kawannya segera menggamitnya, sambil berbisik, aku dengar perkawinan ini adalah yang keenam kalinya. Prajurit muda yang bertanya itu terkejut, hi, bukankah Sindang Sari itu anak hi Wiratapa itu? SST kawannya berdesis. Prajurit muda itu pun terdiam. Yang terdengar kemudian adalah suaranya Hi Wiratapa, marilah, silahkan kalian masuk. Para prajurit itu pun kemudian berjalan perlahan-lahan mengikuti Nyai Wiratapa setelah menambatkan kuda-kuda mereka. Namun prajurit muda itu masih saja bertanya kepada kawannya yang terdekat, Himana mungkin Sindang Sari kawin dengan seorang yang telah kawin untuk kelima kalinya. Jangan ribut. Hal itu sudah terjadi. Kalau aku tahu, aku datang melamarnya sejak ia meninggalkan Mataram. Para prajurit itu pun kemudian diperkenalkannya dengan Ki Demang di Kepandak, mempelai laki-laki, menantunya Hi Wiratapa. Beberapa orang di antara para prajurit itu terpaksa menahan perasaannya, agar tertawanya tidak terloncat di bibirnya melihat kejadian yang ganjil itu. Selain dengan Ki Demang, maka para tamu itu pun diperkenalkan pula dengan Ki Reksatani dan Ki Jagabaya, yang seolah-olah menjadi pelindung Ki Demang selama Ki Demang menjalani masa-masa perkawinannya di rumah istrinya di samping beberapa orang kepercayaan Ki Demang sendiri yang bertebaran di segala sudut halaman. Mereka adalah kawan-kawan ayah Sindang Sari Ki Demang berkata Ibu Sindang Sari. Oh terima kasih. Terima kasih atas kunjungan ini berkata Ki Demang. Para prajurit itu mengangguk-anggukan kepalanya. Seorang perwira yang tertua berkata, kami sekedar datang untuk mengucapkan selamat. Meskipun kami tidak diundang, tetapi kami adalah kawan-kawan My Ki Wiratapa. Ki Wiratapa adalah seorang prajurit yang jarang ada duanya. Berani, tangkas dan memiliki kemampuan untuk menghadapi persoalan yang tiba-tiba. Tetapi ia adalah seorang yang tidak mementingkan diri sendiri, sehingga justru ia menjadi korban karena berusaha melindungi teman-temannya. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kunjungan kawan-kawan ayah Sindang Sari itu merupakan suatu persoalan baru baginya. Ternyata bahwa pengaruh keadaan dan persamaan nasib di medan perang telah mempengaruhi hubungan para prajurit itu. Meskipun Ki Wiratapa sudah tidak ada lagi, namun mereka masih tetap bersikap baik dan akrab dengan keluarganya. Aku harus mempertimbangkan keakraban hubungan ini berkata Ki Demang di dalam hatinya. Sehingga dengan demikian perlakuannya terhadap keluarga Sindang Sari pun harus dipertimbangkannya pula. Tetapi tamu-tamu itu tidak lama duduk bercakap-cakap dengan ibu Sindang Sari dan menantunya. Setelah mereka mendapat sekedar jamuan dan mengucapkan selamat kepada Sindang Sari sendiri, maka mereka pun segera minta diri. Kami baru mempunyai banyak pekerjaan berkata perwira yang tertua. Kalian tidak pernah mempunyai waktu terluang. Kalian selalu mengatakan banyak pekerjaan sahutnya Wiratapa. Tetapi kali ini kami benar-benar mempunyai banyak pekerjaan. Bayangkan, kami menerima anak-anak muda dari Kademangan di sekitar Mataram. Kami harus melatih mereka sebelum kami memilih siapakah di antara mereka yang dapat kami kirimkan ke Medan. Jadi kalian akan mengulangi serangan itu? Seperti yang dilakukan oleh Kakang Wiratapa? Ya. Hampir setahun yang lalu, dua gelombang serangan telah gagal. Apakah sekarang hanya prajurit-prajurit dari Mataram saja yang berangkat? Tentu tidak jawab perwira itu kekuatan Mataram tidak berada di Mataram saja. Tetapi para prajurit di daerah Pantai Utara pun akan berangkat juga. Lewat laut seperti gelombang yang pertama hampir setahun yang lalu. Perwira itu menggelengkan kepalanya, kami tidak tahu. Apakah kami harus mengulangi lagi serangan lewat lautan, atau kami akan mengambil keral lain? Nyai Wiratapa mengangguk-anggukan kepalanya, mudah-mudahan kalian berhasil. Seorang kemanakanku ada di dalam pasukan itu. Dari kepanda? Ya. Kalau ia ikut terpilih Kak, aku titipkan ia kepada kalian. Siapa namanya? Nyai Wiratapa ragu-ragu sejenak. Dengan sudut matanya disambarnya wajah ki demang yang tegang. Siapa desak prajurit itu? Nyai Wiratapa menarik nafas dalam-dalam. Ia terlanjur mengatakannya kepada para prajurit itu oleh desakan perasaannya, tetapi ketika ia menyadari bahwa ki demang duduk di antara mereka, ia menjadi ragu-ragu. Meskipun demikian ia tidak dapat menolak pertanyaan perwira itu, sehingga betapapun beratnya ia menjawab, namanya pamot. Perwira itu mengangguk-anggukan kepalanya, pamot ia mengulangi. Namun nama itu telah menggetarkan jantung ki demang. Apakah maksud ibu sindang sari itu? Kenapa ia masih saja menyebut-nyebut nama pamot di hadapannya justru pada hari-hari perkawinannya? Dan kenapa mertuanya itu menyebut pamot sebagai kemenakannya? Pertanyaan-pertanyaan itu bergolak di dalam dada ki demang. Namun kemudian ia pun dapat mengambil kesimpulan bahwa bukan saja sindang sari yang berkenan atas kehadiran pamot di dalam keluarga itu. Tetapi juga keluarganya. Seluruh keluarganya. Aku akan membuktikan bahwa aku adalah menantu yang baik berkata ki demang di dalam hatinya. Ternyata prajurit yang bertanya itu sama sekali belum mengenal anak muda yang bernama pamot. Karena itu katanya, baiklah nyai. Aku akan mencari anak yang bernama pamot dari kepandat. Kalau ia kemanakanmu, aku berharap bahwa ia akan menjadi seperti pamannya Ki Wiratapa. Gugur di peperangan bertanya nyai Wiratapa. Tidak. Tidak. Maksudku, seperti Ki Wiratapa di dalam walah tata dan sikap keprajuritannya. Nyai Wiratapa menarik nafas dalam-dalam. Sudahlah nyai berkata perwira itu, aku kini benar-benar minta diri. Aku dapat berbicara sampai malam apabila aku lupa waktu. Tetapi kami harus segera kembali. Para prajurit itu pun kemudian meninggalkan rumah bekas sahabatnya yang telah gugur. Mereka masih juga saling mempercakapkan, kenapa Nyai Wiratapa mengambil menantu seorang yang telah beberapa kali kawin. Aku kira ki demang itu agak menekan keluarga kecil itu tiba-tiba salah seorang berdesis. Kawan-kawannya mengerutkan keningnya, mungkin. Hal itu memang mungkin sekali. Tetapi kenapa Nyai Wiratapa tidak mengatakannya? Bagaimana mungkin ia dapat mengatakannya? Menantunya yang tercinta itu selalu menunggui pembicaraan kita. Maksudku, di kesempatan lain. Beberapa waktu sebelumnya. Kita pasti dapat mengerti. Ia seorang janda yang tinggal di daerah kekuasaan Ki Demang Kepandak. Tentu ia tidak berani berbuat apa-apa. Seandainya suaminya masih ada, persoalannya pasti akan lain, meskipun mereka tinggal di kekuasaan. Tetapi semuanya sudah terlanjur. Perkawinan itu sudah terjadi. Aku menyesal sekali gumam prajurit muda yang sejak semula selalu mengerutu perkawinan itu. Bukankah aku agak lebih tampan dari Ki Demang itu, bahkan aku lebih muda? Tetapi desis prajurit yang lebih tua, tiga rangkap kau tidak akan dapat menyamai demang di Kepandak di dalam olah senjata. Bohong sahup prajurit muda itu. Beberapa orang di antara kita yang agak tua-tua ini pasti sudah mendengarnya. Kakak beradik dari Kepandak itu. Meskipun aku sendiri baru kali ini melihat orangnya. Prajurit muda itu bersungut-sungut. Katanya, kalau perkawinan itu belum terlanjur, aku bersedia melakukan perang tanding dengan taruhan gadis itu. Tetapi karena perkawinan itu sudah terjadi, dan kita tidak tahu apa yang sudah terjadi atas gadis itu, maka aku tidak akan bersedia lagi untuk melakukannya. Siapa yang minta kepadamu untuk melakukan itu? Tidak ada. Kawan-kawannya tersenyum. Sambil menepuk punggung prajurit muda itu kawannya berkata, tunggulah sampai ia menjadi janda. Agaknya umurmu masih agak lebih panjang dari umur Kiedemang di Kepandak. Itu kalau aku tidak mati di peperangan Jawa prajurit itu sambil tersenyum pula. Namun demikian salah seorang di antara para perwira itu berkata, tetapi kasihan juga janda dan anaknya itu. Kalau benar Kiedemang melakukan tekanan, ia sudah menyalahgunakan kekuasaannya. Tidak seorang pun yang menjawab. Perkawinan itu ternyata memang sudah terjadi. Dalam pada itu, di rumah Sindang Sari Kiedemang masih saja memikirkan pesan ibu Sindang Sari. Buat apa sebenarnya ia berpesan kepada prajurit-prajurit itu agar mereka memperhatikan anak muda dari Kepandak yang bernama Pamot. Apakah ibu Sindang Sari ini masih mengharapkan Pamot kembali dan pada suatu saat merebut Sindang Sari dari tanganku bertanya Kiedemang kepada diri sendiri. Tetapi kemudian dijawabnya, selama ini aku harus berhasil membuat kesan yang lain kepada keluarga ini. Demikianlah maka tamu-tamu Kiedemang seorang demi seorang telah meninggalkan rumah itu. Meskipun perempuan-perempuan di dapur masih saja sibuk. Namun keramaian di rumah Sindang Sari pun berangsur berkurang. Setelah lewat hari yang ketiga, maka yang sibuk kemudian adalah orang-orang yang membongkar taruk-taruk yang sudah mulai layu. Janur-janur kuning yang menjadi kering, dan terata yang tidak berguna lagi. Yang kemudian menjadi sibuk sekali adalah kademangan kepandak. Mereka justru baru mempersiapkan teratak, terop dan berbagai macam alat upacara dan keramaian. Rumah Sindang Sari yang berangsur-angsur menjadi semakin sepi, telah membuat Sindang Sari menjadi berdebar-debar. Tamu-tamu Kiedemang sudah tidak banyak lagi, sehingga Kiedemang sudah banyak mempunyai kesempatan untuk duduk berdua saja dengan istrinya. Sindang Sari Dalam saat-saat yang demikian, Sindang Sari sama sekali tidak dapat melupakan anak muda yang bernama Pamot. Bukan saja karena hatinya seakan-akan telah terjerat olehnya, tetapi langkahnya yang terdorong di saat-saat terakhir telah membuatnya gelisah setiap saat. Meskipun Sindang Sari tidak lagi melakukan perlawanan atas perkawinannya itu, namun hubungannya dengan suaminya terasa telah dibatasi oleh sebuah garis yang tebal. Apakah Kiedemang akan dapat mengetahuinya, bahwa aku kini bukan gadis lagi? Pertanyaan itulah yang selalu mengguncang hatinya. Namun dengan demikian, ia mengharap semuanya agar segera terjadi. Kalau Kiedemang nanti akan mengetahui apa yang sudah dilakukannya, biarlah segera mengetahui. Kalau ia harus dibunuh karenanya, biarlah hal itu cepat pula terjadi. Dalam kegelisahan itulah ia justru mengharap Kiedemang bersikap sebagai seorang suami. Di malam terakhir menjelang malam kelima, yang sesuai dengan rencana Sindang Sari akan diboyong ke Kademangan, terasa betapa malam itu sangat mencengkam perasaan Sindang Sari. Besok malam ia sudah akan meninggalkan rumah ini, rumah yang telah didiaminya sejak ia pulang dari Mataram karena ayahnya telah gugur. Rumah kakek, nenek dan ibunya. Besok ia akan berpisah dengan mereka, mengikuti suaminya, ke rumah yang belum dikenalnya. Meskipun Sindang Sari telah pasrah diri dalam perkawinan yang sudah terjadi itu, namun perpisahan dengan seluruh keluarganya telah membuatnya menjadi sangat gelisah. Dengan hati yang pedih ia berbaring di pembaringannya yang masih ditabui dengan bunga-bunga yang beraneka warna. Bunga mawar, melati, kantil dan kenanga. Di luar biliknya masih terdengar beberapa orang tua-tua yang bercakap-cakap. Tetapi semakin malam menjadi semakin sepi. Sejenak kemudian ia mendengar kireksatani minta diri. Sedangki jaga bayah sejak sore tidak tampak datang ke rumah itu. Aku akan pulang kakang kireksatani minta diri, aku kira kakang demang sudah dapat beristirahat, karena sudah tidak banyak tamu lagi. Besok kakang demang akan pulang ke kademangan. Agaknya tiga malam lagi kakang demang akan tidak dapat tidur. Tamu-tamu akan berdatangan lagi untuk selama tiga hari tiga malam paling sedikit. Ki demang mengguk-anggukan kepalanya, baiklah katanya, tetapi biarlah anak-anak itu tetap tinggal di sini. Ada tiga orang yang masih ada di belakang. Mereka akan menjaga rumah ini. Ki demang mengangguk-anggukan kepalanya. Sepeninggal kireksatani rumah itu menjadi semakin sepi. Meskipun demikian pintu depan rumah itu masih tetap terbuka. Kakek sindang sari duduk di serambi depan rumahnya bersama-sama beberapa orang-orang tua sebayanya. Sedang neneknya berada di dapur bersama ibunya mengawani beberapa orang tetangga yang masih saja sibuk. Mengemasi alat-alat yang sudah tidak dipergunakan lagi, tetapi juga masih menyediakan makan bagi mereka yang membenahi rumah itu setelah sekian lama dipergunakan untuk peralatan. Kireksatani yang meninggalkan halaman rumah sindang sari berjalan dengan langkah yang lamban. Kelelahan dan kesal telah merambat di seluruh tubuh dan hatinya. Tiga malam ia sama sekali tidak sempat tidur. Hanya siang hari ia dapat memejamkan matanya meskipun hanya sebentar. Setan bektina itu benar-benar telah menyiksa kudesisnya. Sambil bersungut-sungut Kireksatani menyelusuri jalan padukuhan, gila ia mengumpat, kenapa aku tidak membawa kuda sejenak ia ragu-ragu apakah aku akan kembali mengambil kuda siapa saja yang dapat aku pinjam? Tetapi niatnya itu pun diurungkannya, besok aku harus mengembalikannya. Lebih baik tidak usah. Maka Kireksatani pun mempercepat langkahnya untuk menghilangkan dingin malam. Sambil bersilang tangan di dadanya ia berjalan di atas jalan berbatu-batu. Tetapi ketika langkahnya sampai ke simpang tiga di dalam padukuhan gemulung itu ia tertegun sejenak. Dipandanginya lorong yang bercabang di hadapannya. Kireksatani menarik nafas dalam-dalam. Ditengadahkannya wajahnya ke langit. Dilihatnya bintang-bintang yang bertaburan memenuhi udara berkeredipan tidak henti-hentinya. Ketika ia memandang ke selatan, dilihatnya bintang gubuk penceng masih condong ke timur. Belum tengah malam desisnya. Dan tiba-tiba saja Kireksatani mengerutkan keningnya. Dipandanginya lorong yang menusuk gelapnya malam di hadapannya. Ia menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian dengan tergesa-gesa ia mengayunkan kakinya. Ia memilih jalan simpang yang sebelah kanan. Dan jalan itu sama sekali bukan jalan pulang. Dalam pada itu sindang sari masih saja terbaring di dalam biliknya meskipun matanya tidak terpejam. Meskipun bukan didorong oleh perasaannya, namun nalarnya mengharap agar kidemang malam itu datang kepadanya. Tamu-tamu sudah tidak terlampau banyak yang harus ditemuinya. Biarlah kakeknya menemui orang-orang tua itu diserambir rumahnya. Kalau ia akan mencekik aku, biarlah sekarang selagi aku masih ada di rumah ini. Biarlah kakek, nenek dan ibuku mengetahui apa yang sudah terjadi. Kalau mereka sempat bertanya kepadaku biarlah aku berkata berterus terang sebelum kidemang membunuhku. Meskipun demikian hatinya menjadi berdebar-debar ketika ia mendengar desir langkah seseorang mendekati pintu biliknya. Ketika pintu itu berderit, sindang sari berpaling. Dalam keremangan lampu minyak yang redup ia melihat bayangan kidemang memasuki bilik itu. Terasa jantung sindang sari berdentang semakin keras. Dadanya serasa menjadi sesak dan nafasnya menjadi semakin cepat mengalir. Ditatapnya langit-langit rumahnya dengan hati yang kosong. Bahkan kemudian ia berkata di dalam dirinya, apakah aku hanya akan dapat menatap langit-langit rumah ini untuk yang terakhir? Sejenak kemudian sekali lagi pintu biliknya berderit. Ketika berpaling lagi, dilihatnya pintu itu sudah tertutup rapat. Perlahan-lahan kidemang melangkah mendekati pembaringannya. Namun setiap langkah, terasa sebagai sebuah sengatan yang sakit di hati sindang sari. Bahkan tiba-tiba tubuhnya menjadi gemetar dan darahnya serasa semakin cepat mengalir sampai ke ubun-ubunnya. Meskipun demikian ia mencoba menghentakan perasaannya oleh pertimbangan nalarnya, terjadilah kalau akan terjadi sekarang ini. Sindang sari pun kemudian memejamkan matanya. Tetapi ia berdoa, agar ia diampuni oleh sumber hidupnya. Bukan karena ia takut dicekik, tetapi agar ia mendapat keringanan apabila api neraka kelak akan menjilatnya. Sindang sari menahan nafasnya ketika desir langkah kidemang berhenti di sisi pembaringannya. Meskipun ia ingin melihat apa yang sedang dilakukan oleh laki-laki itu, tetapi sindang sari tidak berani membuka matanya. Sejenak ruangan itu menjadi sepi senyap. Yang terdengar adalah suara nafas kidemang yang memburu. Dengan tajamnya ia berdiri di samping pembaringan istrinya. Dipandanginya tubuh sindang sari yang memujul menelentang sambil memejamkan matanya. Terasa sesuatu telah bergetar di dalam dada laki-laki itu. Darahnya pun semakin lama menjadi semakin cepat mengalir. Sindang sari adalah seorang gadis yang cantik. Kulitnya yang kuning langsat, disaput oleh cahaya lampu minyak yang kemerah-merahan, membuatnya seakan-akan mengbara. Kidemang menarik nafas dalam-dalam. Seperti patung ia berdiri tegak di samping pembaringan sindang sari. Ketika hatinya serasa akan meledak, maka perlahan-lahan ia membungkukan badannya. Disentuhnya tangan gadis itu perlahan-lahan dengan tangannya yang kasar. Sindang sari merasakan sentuhan itu. Tiba-tiba saja terasa seluruh tubuhnya meremang. Hampir saja ia meloncat dan berlari meninggalkan bilik itu. Untunglah bahwa ia masih berhasil menguasai dirinya. Namun dengan demikian matanya pun menjadi semakin terpejam. Tetapi alangkah kagetnya, ketika tiba-tiba ia mendengar Kidemang menghentakan kakinya sambil menggeram, sehingga tanpa sesadarnya sindang sari membuka matanya. Ia melihat Kidemang itu memutar tubuhnya sambil mermas jari-jari tangannya sendiri. Seperci keheranan melonjak di dada sindang sari. Ia tidak mengerti perasaan apakah yang membersit di hati Kidemang. Namun kemudian ia melihat Kidemang melangkah menjauhinya. Dengan desah nafas yang panjang laki-laki itu membanting dirinya pada sebuah dingklik kayu di sudut ruangan. Dada sindang sari menjadi berdebar-debar. Bahkan rasa-rasanya seluruh tulang-tulangnya telah dilolosi. Apakah Kidemang sudah mengetahui bahwa aku bukan perawan lagi? Pertanyaan itu membelit hatinya semakin kuat. Tentu bukan karena itu ia membantah, ia belum berbuat apa-apa. Ia baru berdiri saja di samping pembaringan ini. Namun ia membantah sendiri, tetapi mungkin pengawas-pengawasnya telah melihatnya. Kini tubuh sindang sari benar-benar telah mengigil. Meskipun demikian ia masih mencoba membela diri terhadap dirinya sendiri, tetapi sikap Kidemang ini begitu tiba-tiba. Kalau ia sudah mengetahui sebelumnya, maka sikapnya pun tidak akan sebaik kemarin dan kemarin dulu. Ia mungkin akan membatalkan perkawinan ini sambil menjatuhkan hukuman yang paling berat kepadaku dan kepada pamot. Selagi goncangan-goncangan perasaan itu mengamuk di dadanya, sindang sari mendengar Kidemang beberapa kali mengeluh sambil menundukan kepalanya. Bahkan kemudian ia pun berdiri dengan tergesa-gesa. Dengan langkah yang panjang ia tiba-tiba saja meninggalkan sindang sari di dalam bilik itu sendiri. Heran, cemas, takut dan berbagai perasaan berkecamuk di dalam dada sindang sari. Bahkan tanpa sesadarnya ia bangkit dan duduk di tepi pembaringannya. Apakah yang telah mendorong Kidemang meninggalkan bilik ini? Ia bertanya kepada diri sendiri, Apakah aku dianggapnya kurang sopan karena aku tidak menyapanya? Atau barangkali aku dianggap telah menghinanya? Atau, atau, tetapi sindang sari tidak dapat memilih manakah yang paling mendekati kebenaran. Kidemang yang meninggalkan bilik sindang sari itu pun segera melangkah keluar. Tanpa berpaling ia turun ke halaman dan berjalan ke dalam gelap malam. Di bawah sebatang pohon melandingan ia berhenti sambil menggeretakan giginya ia mengusap dadanya, seolah-olah hendak menenangkan jantungnya yang sedang bergelora. Kakek sindang sari yang melihat Kidemang itu berjalan dengan tergesa-gesa menjadi terkejut karenanya. Ia tahu bahwa Kidemang memasuki bilik cucunya. Karena itu, tumbuhlah berbagai macam pertanyaan di kepalanya. Bahkan kemudian ia berkata kepada dirinya sendiri di dalam hati, bukan salah gadis itu kalau ia menolak. Sejak semula ia sudah menyatakan sikapnya. Namun sejenak kemudian ia melihat Kidemang berjalan perlahan-lahan mendekati serambi depan yang selama berlangsung peralatan dindingnya telah dibuka. Perlahan-lahan ia naik dan sambil menarik nafas dalam-dalam ia ikut serta duduk di antara orang tua-tua. Hi Kidemang bertanya kakek sindang sari, Dari manakah Kidemang ini tadi? Kidemang tidak menjawab. Dipaksakannya bibirnya untuk tersenyum, dari halaman kek jawabnya. Kakek sindang sari mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun kemudian tersenyum pula, Dari kegelapan, Kidemang mengangguk-anggukan kepalanya. Apakah Kidemang tidak beristirahat saja dahulu? Mungkin Kidemang sudah terlampau lelah. Apalagi Kidemang akan tidak sempat tidur dalam tiga malam mendatang. Terima kasih kek. Aku terlampau biasa tidak tidur dalam keadaan yang wajar sekalipun, Tanpa peralatan, aku juga hampir tidak pernah tidur nyenyak. Aku selalu meronda berkeliling Kademangan dengan Kijagabaya, atau dengan anak-anak yang sedang bertugas di Kademangan. Kakek sindang sari mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menjadi heran bahwa Kidemang malam itu lebih senang duduk bersama orang-orang tua daripada berada di dalam bilik istrinya yang baru saja melangsungkan perkawinannya itu. Sindang sari yang duduk di pinggir pembaringannya masih saja diamuk oleh berbagai macam perasaan. Kebingungan yang sangat telah melanda dinding hatinya, sehingga tanpa disadarinya, air matanya telah membayang di pelupuk matanya. Apalagi yang dialaminya ini sama sekali jauh berbeda dari cerita neneknya tentang seorang pengantin baru. Apalagi apabila pengantin laki-laki bukan lagi seorang jejaka, tetapi seorang duda seperti Kidemang yang sudah terlampau sering kawin. Mungkin aku adalah seorang pengantin yang paling malang desis sindang sari sambil mengusap air matanya. Bahkan kemudian ia berjanji kepada dirinya sendiri, bahwa apabila Kidemang nanti masuk kembali ke dalam bilik ini ia akan bersikap baik, ia akan menyapanya sebagai seorang istri terhadap suaminya. Tetapi Kidemang tidak masuk ke dalam bilik itu kembali. Betapa ia menunggu dengan hati yang berdebar-debar, namun sampai terdengar kokok ayam jantan untuk yang terakhir kalinya, tidak seorang pun yang menyentuh daun pintu biliknya. Ketika sinar matahari pagi mulai membayang di atas atap rumahnya, sindang sari yakin, bahwa Kidemang tidak akan datang lagi sampai saatnya ia diboyong ke kademangan sore nanti. Dengan hati yang kesal, bingung dan tidak berketentuan sindang sari keluar dari biliknya, langsung pergi ke pakiwan untuk mencuci mukanya. Namun bagaimanapun juga, ibunya dapat mengetahuinya bahwa puterinya itu menangis semalam. Hatinya iwi ratapapun, terasa seolah-olah tersayat. Hati seorang ibu yang mengetahui penderitaan batin puterinya, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika sindang sari melangkah kembali ke dalam biliknya, ia berpapasan Kidemang di muka pintu. Tetapi ketika ia berhasrat untuk menegurnya, mulutnya menjadi seakan-akan terbungkam. Ia menjadi bingung ketika justru Kidemang yang bertanya kepadanya, apakah kau semalam dapat tidur sari? Sindang sari menggelengkan kepalanya, tidak. Kenapa? Sindang sari tidak dapat menjawab. Hanya kepalanya sajalah yang tertunduk dalam-dalam. Dikademangan malam-malam yang sibuk akan terulang lagi. Kau harus berusaha beristirahat sebelum malam nanti dan dua malam berikutnya, kita harus menemui tamu-tamu yang akan datang bergantian. Sindang sari menganggukan kepalanya. Beristirahatlah dan tidurlah siang ini kalau mungkin berkata Kidemang. Sekali lagi sindang sari menganggukan kepalanya. Kidemang pun kemudian melangkah pergi. Beberapa saat kemudian sindang sari berpaling. Tetapi Kidemang sudah tidak tampak. Dalam pembicaraan-pembicaraan singkat, ternyata Kidemang bukanlah orang yang menakutkan seperti yang dibayangkannya. Ia sama sekali bukan orang yang rakus sedang kelaparan. Kata-katanya cukup sopan dan matang, sebagai seorang yang telah tidak muda lagi. Bahkan kadang-kadang seperti kata-kata seorang ayah kepada anaknya. Tetapi sindang sari tetap tidak mengerti, dengan orang macam apakah ia sedang berhadapan. Bagaimanapun juga yang ada di dalam hatinya hanyalah kecemasan, kebingungan dan penyesalan. Tetapi malam terakhir ia tinggal di rumah itu sudah lampau. Nanti malam ia sudah tidak akan berada di rumah itu lagi. Nanti malam ia harus mengulangi upacara-upacara perkawinan yang melelahkan. Tamu-tamu akan berdatangan untuk mengucapkan selamat kepadanya dan kepada suaminya. Kidemang dikepadak. Dalam kesibukan itu, suaminya pasti tidak akan sempat beranjak dari pendapat kademangan yang besar. Tamu-tamunya pasti jauh lebih banyak dari tamu-tamu yang datang di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Terbayang di dalam angan-angannya bahwa ia pasti akan merasa kesepian. Tidak ada ibunya kakek dan neneknya di rumah yang besar itu. Tetapi yang membuatnya terlampau cemas adalah keadaan dirinya sendiri. Tiga malam ia pasti akan disiksa oleh kegelisahan yang pahit. Kalau hal itu terjadi di malam berikutnya, selagi Kidemang sedang lelah dan kesal, maka ia tidak dapat membayangkan apa yang terjadi atas dirinya. Jika Kidemang kemudian mengetahui bahwa ia bukan lagi seorang gadis seperti yang dibayangkan oleh Kidemang di kepanda itu. Sedangkan apabila terjadi sesuatu atas dirinya, ia tidak lagi berada di rumahnya. Tetapi Sindang Sari tidak dapat berbuat lain. Ia hanya dapat duduk sambil merenung di dalam biliknya. Suasana rumah itu semakin lama menjadi semakin ramai. Persiapan untuk upacara boyong pengantan sudah mulai dipersiapkan. Para tetangga telah mulai berdatangan pula untuk membantu menyiapkan makan mereka yang nanti sore akan ikut serta mengantarkan pengantan ke Kademangan. Semakin siang rumah itu menjadi semakin sibuk, meskipun tidak sesibuk dua-tiga hari yang lampau. Namun dengan demikian hati Sindang Sari menjadi semakin gelisah. Kidemang sendiri pun tampaknya menjadi gelisah pula. Ketika ia melihat Kireksatani datang maka segera ia bertanya, bagaimana persiapan-persiapan yang ada di Kademangan? Semuanya sudah beres Kakang. Semuanya berlangsung dengan baik seperti rencana Kakang Demang semula. Kidemang mengangguk-anggukan kepalanya. Di mana Ki jaga bayah sekarang? Di Kademangan. Ia harus memimpin segala persiapan. Tetapi apakah ia tidak akan kemari? Tentu Kakang. Ia akan ikut mengiring Kakang nanti sore dari rumah ini kembali ke Kademangan. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Bagus. Aku berterima kasih kepadamu, kepada Ki jaga bayah dan kepada semua perabot yang lain. Ki Reksatani tidak menyahut tetapi dengan lesu ia pun kemudian duduk di atas tikar yang sudah terentang. Aku lesu sekali. Ki Demang tidak menyahut, itu adalah wajar sekali setelah beberapa malam Ki Reksatani itu selalu sibuk. Bahkan di siang hari pun kadang-kadang ia ikut sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan malam berikutnya. Apakah kau akan tidur dahulu? Bertanya Ki Demang kepada adiknya. Ki Reksatani ragu-ragu sejenak. Tetapi ia menggelengkan kepalanya. Terima kasih Kakang. Aku akan duduk-duduk saja aku sudah tidur meskipun hanya sekejap. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya, terserahlah kepadamu. Kalau kau mau makan, makanlah. Di sini banyak makanan yang tersedia untukmu. Baiklah Kakang. Nanti aku akan ke dapur. Barangkali aku masih menemukan jeroan ayam. Ki Demang tersenyum. Lalu ditinggalkannya adiknya duduk bersandar tiang sambil menyilangkan tangannya di dadanya. Sejenak matanya menjadi terpejam oleh kantuk yang tidak tertahankan lagi. Sementara itu, di rumah Manguri, anak muda itu duduk di hadapan ibunya yang gelisah. Sambil mempermainkan ujung jarinya anak muda itu bertanya, tetapi bukankah ibu sudah mengatakan kepadanya? Manguri sahut ibunya, kau telah menyiksaku. Tidak ibu. Itu adalah permintaan wajar dari seorang anak. Bukankah laki-laki itu datang semalam? Dari mana kau tahu? Aku mendengar suara ketukan pada dinding luar bilik ibu, lima kali berturut-turut. Semalam agaknya laki-laki itu harus mengulang tiga kali karena ibu tidak segera terbangun. Gila, gila kau Manguri. Aku sama sekali tidak sengaja ibu. Bukan salahku kalau aku dapat mendengarnya. Ayah menyuruh aku melatih inderaku. Pendengaran, perabah pencium dan yang lain-lain. Tetapi, kau sudah menyiksaku. Kau membuat hatiku sakit Manguri suara ibunya menurun, aku tidak dapat menolaknya. Semua sudah terjadi bertahun-tahun. Aku tidak mempersoalkan itu lagi ibu. Aku sudah tahu bahwa itu sudah terjadi sejak bertahun-tahun seperti ayah pun bukan seorang laki-laki yang jujur. Dan itu pun sudah terjadi bertahun-tahun. Aku juga bukan anak muda yang baik sejak aku meningkat remaja Manguri berhenti sejenak lalu, Tetapi bukan itu yang aku persoalkan. Aku adalah putra ibu yang ibu lahirkan. Itu pasti. Aku tidak dapat mengatakan bahwa ibuku adalah orang lain. Berbeda tentang ayah. Manguri ibunya membentak keras-keras. Manguri menarik nafas dalam-dalam. Maaf ibu. Sekali lagi aku katakan, bahwa aku tidak mempersoalkan itu lagi ia berhenti sejenak. Lalu, yang akan aku sampaikan kepada ibu adalah permintaan seorang anak. Aku datang kepada ibu sebagai seorang anak yang datang kepada orang tuanya. Ibu, seperti anak kecil yang melihat buah yang masak di cabang sebatang pohon. Aku tahu ibu mempunyai galah. Aku tidak mempersoalkan lagi dari mana ibu mendapatkan galah itu. Tetapi aku adalah anak-anak yang merengek kepada ibu minta agar ibu mengambil buah itu untukku. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya wajah Manguri sejenak. Lalu, kenapa kau masih saja mengganggu ketentramanku Manguri? Aku sudah menjadi semakin tua. Aku ingin hidup tenteram. Tanpa persoalan-persoalan yang tidak dapat aku pecahkan seperti yang kau berikan itu. Tetapi kepada siapa aku harus mengajukan segala kesulitanku kalau tidak kepada ibu dan ayah? Agaknya dalam hal ini ayah sudah tidak mempunyai jalan lagi. Sedang jalan yang ada pada ibu masih dapat dicoba. Tidak Manguri. Aku tidak dapat. Dan aku tidak akan bertemu lagi dengan laki-laki itu. Bukankah ia baru datang mengunjungi ibu? Tiba-tiba suara Manguri merendah, dari mana ia tahu kalau ayah pergi. Bukankah orang itu sekarang lagi sibuk? Gila. Gila kau Manguri metu ibunya mulai basah. Kau adalah anak yang paling durhaka terhadap ibunya. Kau tahu kelemahan yang ada padaku. Dan kau telah mempergunakannya untuk memaksakan kehendakmu. Tidak ibu. Tidak. Ibu selalu salah sangka. Karena ibu merasa bersalah, maka setiap persoalan yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah itu, selalu saja ibu hubungkan dengan kesalahan ibu itu. Ibunya mengerutkan keningnya, dan mengusap air setitik di peluputnya. Sudah aku katakan. Aku tidak mempersoalkan hubungan itu. Tetapi apakah aku tidak dapat minta kepada ibu sesuatu yang ibu mungkin dapat melakukannya? Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Dan kemudian ia menjawab lambat, Manguri, sebenarnya aku pun sudah mengatakannya. Nah Manguri mengangkat wajahnya sambil tersenyum, bukankah ibu melihat kemungkinan itu pula? Aku tidak생an. Seguit welcome.